Konflik sosial warga Suku Anak Dalam terus terjadi tim rangin. Senin siang warga Suku Anak Dalam mendatangi dan nyaris terjadi keributan di ruangan Satreskrim dan tahanan. Warga Suku Anak Dalam atau orang rimba ini meminta kerabat yang dilepaskan dari ruang tahanan. Tak ditanggapi, puluhan warga SAD mengamuk dan sempat mendobrak pintu ruangan tindak pidana umum Satreskrim. Namun aksi tersebut tak berangsung lama setelah Kapolres Merangin tiba di lokasi dan menenangkan situasi. Kapolres AKBP Irwan Andi Purnamawan mencoba bermediasi dengan puluhan warga Suku Anak Dalam secara tertutup. Awak media tidak diperbolehkan untuk meliput. Hari ini melakukan mediasi akibat kesalahpahaman sebenarnya yang terjadi di Polres Merangin. Kebetulan warga Suku Anak Dalam mendatangi Polres kami dalam rangka mau melihat dan sebagus untuk menanyakan perkembangan dari kasus yang diduga dilakukan oleh salah satu warga di Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin. Usai dimediasi warga Suku Anak Dalam membubarkan diri, pihak Polres berjanji penanganan kasus tersebut akan dilakukan berbeda dan secepatnya dilimpahkan kekejaksaan. Anak-anak yang corona pencurian motor kemarin, jadi warganya dan juga orang tuanya meminta dikeluarkan, anak itu jangan sampai ditahan, disamakan dengan warga luar. Polisi dan pendamping warga SAD minta warga SAD tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan memaksa agar kerabat yang dibebaskan. Pasalnya warga SAD yang ditahan terlibat pencurian motor. Matiasan, TPR Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!